Untuk melihat kembali persiapan dan juga keseruan acara PeopleFest, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di Kompleks Parlemen Jakarta. Selamat siang Demes, apa saja kegiatan menarik di sana Demes? Selamat siang, Maggie. Ini sambil menunggu, dimulainya konser dari PeopleFest yang mengambil tema DPR Baru, Harapan Baru. Saat ini memang di panggung sedang kosong, kita sedang menunggu nanti di sekitar pukul setengah dua. Sekarang sedang sholat Jumat tentu saja, nanti di pukul setengah dua di panggung utama ini akan tampil Darboy Gang. Dan kemudian disambung nanti di jam dua dengan penampilan dari Wika Salim. Kemudian nanti di sore hingga malam hari ada berbagai penampilan dari musisi Tanah Air. Mulai dari Ungu, kemudian ada Dewa 19, kemudian nanti juga penonton bisa menikmati ada drama musikal dan juga ada festival kembang api. Dan sambil menunggu, ini para pengunjung yang sudah datang sejak pukul 10 pagi tadi ini bisa menikmati seluruh tenan UMKM yang ada di sini. Jadi ada berbagai makanan, minuman yang bisa dinikmati. Dan tentu saja ini adalah UMKM yang memang biasa terlibat dan ini dari berbagai kuliner, baik makanan maupun minuman dari Nusantara. Ini kalau kita lihat ada, wow ada steak juga, ada minuman yang segar-segar di panas siang seperti ini. Kemudian ini ada yang ramai sekali, ini kalau dari ornamennya kalau kita lihat Bali ya Maggie. Jadi berbagai hal yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Dan tentu saja seluruh kegiatan pada mulai dari pagi sampai malam nanti pukul setengah 10 ini tidak akan bisa berlangsung tanpa support atau dukungan dari sponsor utama yakni Bank Artagraha Internasional yang ada juga membuka boot dan juga mendukung semua stun di UMKM pada pagi hari ini. Kita akan ngomong langsung ya kalau begitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya support dari Bank Artagraha untuk acara PeopleFest hari ini. Kita sudah bersama dengan Mbak Virginia, selamat siang Mbak. Ini kita ingin tahu lebih lanjut ini sebenarnya mengapa kemudian Bank Artagraha mensupport acara PeopleFest ini dan supportnya dalam bentuk apa saja? Kita di sini membantu untuk dan juga menyupport soal perempuan dari UMKM juga. Makanya kita sebagai pihak dari inklusi keuangan juga mensupport dari Payment Gateway untuk merchant-merchant di PeopleFest ini dengan memberikan program-program yang menarik tentunya untuk para pengunjung ataupun masyarakat yang mendatangi PeopleFest dengan ada beberapa promo seperti program cashback untuk Payment Gateway yang bisa belanja di merchant-merchant yang ada di PeopleFest. Kemudian kita juga ada beberapa program menarik di boot kita, ada program cashback dan juga Lucky Deep tentunya yang bisa memudahkan juga dan juga memberikan hal-hal menarik yang berharga untuk para pengunjung ataupun masyarakat yang ada datang di PeopleFest. 2024 ini gitu. Jadi ada keuntungan tersendiri kalau pengunjung ini datang ke bootnya Bank Artagraha selain dapat cashback mungkin bisa dapetin apa? Kayaknya hadiah-hadiah juga bisa ya? Ini ada kita undian juga ya Mbak. Ya tentunya pasti banyak hadiah-hadiah yang bisa dibawa pulang ya. Karena di sini kita ada juga jika membuka rekening, membuka rekening kita secara digital melalui aplikasi kita Digital Apps bisa didownload di App Store ataupun di Play Store, kemudian bisa top up dan kemudian mendapatkan ekstra... ...yang itu bisa berpeluang untuk mendapatkan handphone dan juga beberapa gadget lainnya gitu Mbak. Nah itu kapan lagi ya kita menikmati akhir pekan, siapa tahu mampir ke sini mudah untuk bikin akun dan juga bisa dapat handphone pulang gitu ya. Nah ini harapan, terakhir harapan dari Bank Artagraha untuk acara PeopleFest ini dan untuk semua pengunjung yang hadir ini apa Mbak? Harapan kami selaku Bank Artagraha Internasional kami berupaya untuk memberikan kesan yang menyenangkan untuk acara ini sehingga juga bisa berjalan dengan baik dan juga kita sadar bahwa pemerintah Indonesia juga sedang membangun ekonomi ini sehingga kita dengan acara ini sangat berkesan juga bisa membantu dan juga mensupport para pelaku UMKM ini untuk secara digital dalam edukasi mereka menggunakan transaksi yang lebih mudah, efisien melalui payment gateway kami seperti itu. Dan saya berharap juga dan kami berharap juga supaya acara ini bisa sukses sampai pada selesainya dan memberikan kesan pada bagi masyarakat yang tentunya kan ini merupakan momen di mana kita bersatu bersama untuk harapan baru ke depan dengan adanya event ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Fijinia dari Bank Artagraha. Nah ini kita bisa juga menikmati seluruh UMKM yang ada di sini, ada puluhan jumlahnya mulai dari pagi hari tadi, mulai pukul 10 dibuka open gate sampai nanti di pukul setengah 10 malam berakhirnya konser. Dan tentu saja acara hari ini ini juga acara bagi rakyat karena tentu saja kawasan komplek DPR-MPR yang kemarin baru saja melantik para anggota Dewan yang baru, ini di tanggal 1 Oktober, ini bisa menjadi harapan baru bahwa DPR adalah wakil rakyat sesuai dengan tema yang diambil hari ini, DPR baru harapan baru. Maggie? Baik, kami sudah bisa melihat ramai sekali di belakang Anda Putri Demes, kami akan terus mengikuti acara-acara yang menarik di PeopleFest 2024. Terima kasih Putri Demes atas laporan Anda selama bertugas kembali.